Kalau masih cari perbandingan carilah, ya gak apa-apa. Beliau-beliau ini gak butuh juga kok ya. Beliau itu sudah bahagia dengan dirinya sendiri kok. Allah ma'asalli ala serina muhammad. Karena isu Palestine bisa-bisa ditinggal tuh ya. Bisa ditinggal. Karena orang salah paham. Karena salah paham. Memahami dalil pakai akal. Jika ada alam, berarti ada yang menciptakan alam. Coba bayangkan ada pulpen tapi gak ada yang buat. Mungkin ada rumah gak ada tukangnya. Mungkin masa ada bangunan sebesar ini bernama bumi dan langit. Lalu tidak ada penciptanya. Itu pakai? Pakai akal. Pakai akal begitu doang. Sudah? Kalau Tasawuf yang menciptakan bumi dan langit itu gimana cara mengenalnya? Lalu cara dekat dengan dia gimana? Adakah kemungkinan berdialog dengan dia berbunajat kepadanya? Apakah nama dan sifat-sifatnya? Lalu dimanakah dalam diri ini ada tempat ruang untuk berkoneksi dengannya? Itu pertanyaan ahli Tasawuf. Beda gak dengan alih akidah? Alih akidah itu menetapkan Allah itu Esa. Mushrik tidak musyrik. Syirik tidak syirik. Mu'min kafir. Itu urusan ahli akidah. Begini bukan urusan alih akidah. Ini urusan alih tasawuf. Maka alih akidah tolong tahu diri. Hak otoritas dia sudah selesai. Itulah yang membuat dahulu ulama-ulama kita berbeda penampan. Mereka bawa persoalan rohani ke bab fikih. Bab rohani ke bab akidah. Saya tinggalkan murid kita semalam saja. Lalu ada seorang khalifah tanpa izin saya mengajarkan robitoh. Ruhiyah. Mengingat guru sebelum zikir. Lalu berkatalah satu murid yang lain. Ini mah syirik. Saya puluhan tahun menjaga kolbu tidak syirik. Kamu ajarkan malam ini syirik. Malam ini aku mau pulang. Mau balik dia dari Padang ke? Dari Pahikumbuh ya. Ke Jakarta. Saya telpon. Saya lagi di luar. Dari Gidiriau waktu itu. Tunggu Pak apa masalahnya? Kalau ada masalah nanti secerita mas saya. Kan datangnya mas saya. Ternyata si Bapak menghukumi persoalan rohani dengan ilmu akidah. Kalau lagi makan. Lagi makan nih. Itu pakai matematika atau tidak? Masih suaya. Kalau orang yang sudah tahu rasa makan. Mau berapa aja harganya. Dia beli. Yang penting. Yang enak ini saya makan. Nggak bisa dihitung dengan matematika. Betul nggak? Coba tanya orang yang suka hiking. Kenapa dia capek-capek naik ke atas? Udah capek-capek teriak-teriak lagi ke atas. Abis itu turun. Lah ngapain? Kata orang yang nggak ngerti. Bodoh. Bego. Kata orang yang nggak ngerti. Tapi bagi orang yang sudah merasakan. Uh kamu nggak ngerti. Orang kalau lagi naik gitu naik gunung. Ketika ada masalah. Itu Tuhan rasanya dekat. Nggak percaya kah? Nggak percaya ayo nanti kita ini gunung. Bukan. Kepleset jatuh. Duit habis. Nggak ada orang. Duit ada. Nggak ada orang jualan. Harus hidup. Air nggak ada. Masya Allah. Bener nggak? Tapi pas udah ngeliat di atas gunung. Wah teriak. Saya pertama begitu dulu ngeliatin. Udah nyampe di atas. Tapi kita kan baru belajar zikir tarikat saman. Lagi asik-asiknya sama Allah. Di bawah naik bukin naik gunung. Temen kita teriak. Kita lihat. Kamu gila ya? Enggak. Ini lagi melepas. Lelah katanya. I'm happy. Tapi hati saya sedang di gunung itu Lagi nggak dengan gunung gitu. Dengan yang punya gunung. Itu masalahnya. Jadi ketika jalan biasa aja. Di atas juga biasa. Turun juga biasa lagi. Tapi pas turun dia bilang. Kamu yang bego. Orang indah begitu gak di nikmati. Ya juga sih ya. Bagi saya. Waktu itu. Enak itu cuma di atas saja ada. Kata guru kami. Kamu mesti terhijab. Masuk Allah di atas sejadah doang. Allah di atas gunung sama di atas sejadah. Sama nggak? Sama. Allah merem sama Allah buka mata. Sama nggak? Terus zikir kenapa merem? Supaya kolbu kita hidup. Nanti biar kalau dibuka matanya. Kolbunya tetap hidup. Makanya nanti ada zikir buka matanya. Itu namanya zikir hukuf. Kalau sudah hukuf. Boleh buka mata. Di luar suluk ya. Dalam suluk tetap pejam mata. Beda bab. Beda bab. Jadi kadang-kadang perbedaan perspektif ini. Membuat orang suka bego-begoin orang. Suka bego-begoin orang. Saya S1, S2, S3. Alhamdulillah. Akidah. Maka memandang satu golongan. Yang pertama saya lihat akidahnya dulu. Terus ada orang yang dipandang. Baiknya dia. Suka berbaginya dia. Oh masa dia sesat? Dia kan suka berbagi. Lo nggak nyambung. Kita ngeliat urusan ide dia dulu. Ideologinya, teologinya. Nah kadang-kadang hal begini nggak nyambung. Sama orang. Dia sholat tahajudnya malam kok masih sesat gitu. Urusan sesat nggak sesat. Bukan masalah dia sholat nggak sholat. Dia kalau lagi zikir nangis kok. Masa dia sesat? Bukan itu. Bab akidah itu bab akliyah. Murhani. Maka teman-teman. Ini saya ulang-ulang berkali-kali. Karena Buya Al-Dhami Alhamdulillah. Saya senang sekali buka kitab Sirul Asrat. Ini anak ribat yang putra. Wajib ikut ya. Nggak boleh nggak ikut. Wajib itu ikut. Itu kitab kalau dibuka sekali. Sulit ulangnya lagi. Sulit ulangnya lagi. Tanya sama Buya Al-Dhami nanti ya. Dan Buya Al-Dhami. Dua tahun lalu buka kitab itu dengan sekarang. Sudah beda. Sesekali nanti saya hadir loh. Kalian nggak hadir nanti awas ya. hari apa Buya. Rabu malam. Horor benar. Membaca kitab Sirul Asrat bukan dengan bab akidah. Bacanya dengan bab zauk. Maka ada ilmu dengan zauk. Dengan rasa. Ada ilmu dengan akal. Coba Mau lihat buah yang bagus Sama yang gak bagus Baju bagus gak bagus Pake mata atau pake hati Barang bagus nih Pake hati atau pake mata Waduh ini keracunan tasawuf namanya nih Ini barang bagus gak bagus Pake apa ngeliatnya Jangan keracunan tasawuf Kalau kerajaan tasawuf nanti Ditipu orang santai aja Gak apa-apa Semuanya milik Allah Iya Kalau sudah terjadi Kalau belum terjadi ya kita usahain dulu Hati-hati gitu Beli barang Ditipu orang Ini kebanyakan tasawufnya nih Harus balance Makanya Di kita mohon maaf Bagi kita mu'alim disini Alhamdulillah Allah takdirkan Semuanya Ulama Bisa baca kitab Mengerti syariat Tarikat Hakikat ma'rifat Mengerti usulul fiqh Usulul aqidah Alhamdulillah Hantu mau cari dimana lagi Gak tau lah Kitab tasawuf yang di tempat lain Gak dibuka-buka Dibuka Tapi dikit-dikit disini Sama beliau-beliau itu Dibuka semua Ya Kalau masih cari perbandingan Carilah Gak apa-apa Beliau-beliau ini Gak butuh juga kok ya Beliau itu sudah bahagia Dengan dirinya sendiri kok Ya Allah Masalli ala Serina Muhammad Karena isu Palestine Bisa-bisa ditinggal tuh ya Bisa ditinggal Karena orang salah paham Karena salah Faham Ya Allah Ya Allah Ya Allah I'lam anna lilqalbi babaini Babun atau babin Yanfudhu ila alamil hawas Wa babun yanfudhu ila alamil ghaid Ya Qalbu itu punya dua Pintu Rumah ada pintu gak Ya Umi Umi Saya masih ingat Maulana Kasril Hasan Kabir Ya Al-Khalidi Apa kata beliau Kami dulu nanya Gimana caranya Biar koneksi Dengan rohani-rohani Mulia itu gampang Ya Apa jawaban beliau Gaibkanlah Zohirmu Maka yang gaib Jadi zohir Bagimu Itu orang gak sekolah loh ya Gak sekolah Santren kayak Bu Yazul Asfi Enggak Tapi saya baru denger Ngomong begitu Ternyata ketemu di kitab Imam Imam Gozali Padahal beliau gak pernah Ngaji kitab Imam Gozali secara Tradisional Ataupun secara Modern Gak pernah Ya Jadi pintu itu Pintu kolbu itu Ada dua Ada pintu kolbu Pintu ke alam Empirik Alam nyata Ada pintu kolbu Ke alam gaib Ada pintu kolbu Ke alam Gaib Jadi kolbu Ada yang ngeliat Ke alam ini Ada yang ke dalam Ya Supaya tahu Maksud kalam ini Maka coba Kamu renungi Apa yang terjadi Pada dirimu Saat tidur Ya Perhatikan tidurmu Ada yang bernama Mimpi Dan mimpi itu Ajaib sekali Ya zaharlaka Al-ghaib Wa masa yakunu Ba'du Bi muddatin Madidah Banyak yang Allah tampilkan Di alam Tidur Yang tidak Engkau lihat Secara Kesat mata Bahkan Allah memberitahumu Kejadian Masa depan Bi muddatin Madidah Bahkan itu Belum terjadi Ya Alhamdulillah Apa yang musibah Yang kata orang itu musibah Tapi saya sebut itu Cara Allah memberikan perhatian Yang Allah berikan kepada saya Apapun itu Sebagian besarnya Sudah Allah berikan Tunjukkan Beberapa tahun Sebelumnya Alhamdulillah Apakah Kondisi Seperti ini Apakah orang sebut Kesedihan Kesedihan Kebahagiaan Kebahagiaan Prestasi Alhamdulillah Sudah Allah kasih Allah kasih unjuk dulu Dengan simbol Simbol yang jelas Sekali Ya Alhamdulillah Tapi tidak Sedetail Rasulullah S.A.W Tidak Sedetail Wali-wali Besar Seperti Syah Abdul Qadir Jilani Tidak Kita diberinya Ada yang Simbol Ada yang Kejadian Itu di alam Pernah Dejavu Dejavu itu Antum Masuk ke alam Mimpi sejenak Tapi lagi sadar Balik lagi Itu Dejavu Jadi kita lagi Melihat Tapi sebenarnya Disini terjadi Balik ke alam Sana Sebentar saja Terus keluar lagi Lagi zikir Tau-tau hilang Kesadaran di alam ini Pernah ngalamin? Pasti sekali aja Pernah ngalamin Sekali seumur hidup Masa gak pernah ngalamin? Sedih sekali Berarti belum Ditalkin Udah ditalkin Gak ngamalin Mesti ditalkin Mesti gak ngamalin Nanti Allah beri rasa itu Nanti kita biasa aja Sama orang mimpi Gak mimpi Biasa Orang mimpi ketemu Rasulullah Biasa itu Jadi gak ta'jub lagi Nanti ada orang Ngalamin pengalamin Spiritual Oh udah biasa aja Di kita itu biasa Alhamdulillah Apa yang dialami Aneh-aneh di luar Itu di teman-teman ribet Banyak yang ngalamin Dan itu biasa Ketemu ini Ketemu itu Itu biasa Maka kita Dilatih kemudian Dikasih pegangan Membedakan halu Mukasafah syaitonia Kasaf syaitan Jadi Visi Tapi visinya Bad spirit Ya Itu Spirit yang jelek Dengan Holy spirit itu beda Itu ada caranya Arruh al-Qudsiyah Itu beda Kan Nabi mengatakan Al-arruh Junudul Mujandana Arruh itu Bukan tubuh Perhatikan Bukan tubuh Al-arruh Para ruh Mereka itu Berbaris-baris Kalau itu Nggak disebut Yang udah mati Atau pernah mati Karena ruh Tidak pernah mati Allah Hari ini hasar Hasar nama kita Emang Nggak kenal Di alam Sana Ini rumus Ini kaedah Tolong dihafalkan Terutama Bagi yang suka Kasar-kasaran Yang ngaku-ngaku Kasar setiap saat Atau beberapa hari Sekali Sedangkan Alam gaib Itu tidak Dibuka Di saat Nyata Di alam Jaga Kecuali Bagi Para Nabi Dan para Wali Kolbu Kita Dibuka Pintunya Itu dibukanya Kalau Sudah jadi Wali Baru Bisa ketemu Nabi Dalam keadaan Jaga Jangan kaget Satu Sheikh di Mesir Sheikh yang Krismatik Pernah datang Ke pesantren Tapi orang Mencoba Adu domba Saya dengan beliau Beliau kan Nggak kenal Saya juga Ngapain Di adu domba Kan lucu Sheikh Yusri Sheikh Yusri itu Beliau tidak nolak Beliau di fitnah Orang Menolak Itu Nabi Ya Kezal Menolak Nabi Bisa dilihat Ya Kezal Tapi ternyata Dikonfirmasi Nggak begitu Bukan itu Saya Kalau melihat Nabi Ya Kezal Saya Aku tidak Sanggup Ketemu kalian Setelah itu Ya iya Orang Kalau ketemu Nabi Ya Kezal Mesti dia pindah Alam dulu Kalau nggak Dia pingsan Nabi Musa Melihat Nur Nabi Pingsan Sallallahu Aleyhi Sallam Masa orang Kayak kita Nggak Pingsan Jadi kalam Beliau itu Sahih Begitu Kata Kala Sheikh Yusri Suma Al-Takibikum La Atahammal Itu Kata Beliau Itu kalam Sahih Ya Aku Kalau ketemu Nabi Ya Terus ketemu Kalian Ya Beliau Nggak Sanggup Maka Saya Ketemu Beberapa Sheikh Yang mengalami Itu Itu Pingsan Pingsan Nggak Sanggup Karena Nabi Musa Juga Pingsan Maka Orang hari ini Pasti Kalau Lihat Nur Itu Pingsan Kecuali Dia dipindahan Dulu Alamnya Dia jaga Tapi Alamnya Diganti Itu bisa Ya Dan Itu Bagi Orang Yaitu Wali-wali Allah Itu Siapa Orang Yang Bersih Kolbunya Amma Si Allah Dari Selain Allah Bersih Disini Bukan Berarti Dia Tidak Pena Dosa Coba Perhatikan Kolbunya Bersih Dari Selain Allah Bukan Matanya Bukan Telinganya Bukan Tangan Dan Kakinya Karena Yang Begini Hanya Rasulullah Yang Bersih Kalau Rasulullah Pasti Bersih Lahir Dan Batin Kalau Wali Allah Allah Jaga Kolbunya Dari Selain Allah Ini Sudah Rumusan Wali Allah Asam Allahu Kulubahum Amma Siwa Kalau Kekasih Allah Allah Jaga Kolbunya Dari Selain Allah Ada Yang Masuk Allah Patahkan Maka Ketika Sayyidina Ibrahim Mulai Hatinya Cenderung Kepada Sayyidina Ismail Maka Sayyidina Ismail Di uji Beliau Berdua Di uji Mau diambil Tuhan Kata Imam Syahrani Kata Sallahu Sera Jika Allah Cemburu Maka Allah Akan Melabrak Yang Dicumbur Inya Allah Akan Ambil Yang Dicumbur Inya Wa Akbala Bil Kulliyyah Alayhi Kolbunya Kulliyyah Total Hanya Untuk Allah Jadi Belum Sempurna Kewalian Seseorang Kalau Kolbunya Belum Bulet Bulet Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Makanya Disebutkan Syarat Ketemu Nabi Hidir Nggak Ada Cinta Dunia Disini Syartuh Li Qa'il Khadir Karena Ketemu Nabi Hidir Bukan Nabi Hidir Yang Penting Karena Sayyidina Hidir Itu Mengatakan Yang Ketemu Aku Itu Cuma Orang Yang Menginginkan Hanya Allah Semata Baru Ketemu Beliau Ya Coba Ada Kecendungan Meduid Sedikit Saja Nggak Ketemu Nggak Akan Ketemu Gimana Mau Ketemu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Sallam Gimana Mau Ketemu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nabi Hidir Ini Ada Yang Halnya Masuk Kepada Orang Ada Yang Sosoknya Ketemu Halnya Nggak Bisa Maka Kita Kadang Ngelihat Ada Orang Dia Pengumis Tapi Dia Lagi Hal Nabi Hidir Kita Sebut Hal Bukan Kesurupan Kalau Jin Kan Kesurupan Masak Wali Nyurupin Nggak Hal Dia Kemasukan Hal Inilah Yang Disebut Dalam Hadis Nabi Mufarrid Bisa juga disebut Wali-wali munfarid Mufarrid itu bisa diartikan Mun, munfarid Wali-wali yang Alone, dia sendiri Fard itu sendiri Siapakah yang disebut Mufarridun Wahai Baginda Beliau kemudian menjawab Al-Mujithahidu Nabi Zikirah Ini versi yang disukai oleh Imam Guzali Imam Guzali tahu versi lain Tapi beliau suka yang ini Al-Mujithahidu Nabi Zikirilah Orang-orang Yang bersungguh-sungguh Dalam berzikir kepada Allah SWT Coba saya tanya Yang bersungguh-sungguh kerja Orang sungguh-sungguh Ngantor, belangkat Jam 8, 9.00 udah nyampe di kantor Pulang jam Pulang jam 8 juga Ya, betul Betul gak Pulang-pulang jam 6, jam 7 Jam 8 Itu pun tidur Tidur langsung Lihat-lihat sebentar Ketemu istri anak Abis itu ngorok Udah gak sempat Berbulan madu sudah Makanya di Indonesia Gak tahu di negeri lain begitu gak Di Malaysia begitu gak Ada waktu cuti Hari cuti Langsung orang pun pergi ke tempat-tempat wisata Tempat-tempat hiburan Itu Sama di Jakarta juga begitu Orang pekan baru ke penggung buh Ke Bukit Tinggi Ke Maninjau Setiap Sabtu Minggu Sabtu Minggu Itu mobilnya Platnya BM BM Orang penggung buh Bingung Apa yang dinikmati dari kampung kami Karena sudah biasa Ngeliat harau Sudah biasa Ngeliat air terjun Kepalo Banda Sama orang Bali kan juga gitu Orang Barat itu kan dateng Orang Bali kan cuek aja kan Karena mereka sudah biasa Dengan keindahan itu Bagi orang Bali kan Wow Bagi dia Biasa aja kali Al-Mujutahidu Nabi Zikir Jika kerja Berjam-jam Itu disebut Bersungguh-sungguh Masih bisa salah gak Kerja ada 8 jam Sehari itu Masih bisa gagal Orang zikir 8 jam Juga bisa gagal Apalagi diribat Cuma dari Berapa Tiduror Dan itu Luar biasa Menceritakan tentang Nabi Muhammad Ada mau izah di ujungnya Ada Setelah itu Baca kitabu doa Luar biasa Antup zikir Dari jam 7 Sampai jam 12 11 ya Ya Udah bagian-bagian Dari Mujutahidun lah Semoga bagian dari Mufar Ridun Dan nanti coba perhatikan Disitu Ahwalnya lain Kadang zikirnya keras Kadang zikirnya lembut Gak usah kemudian bilang Aku gak suka zikir keras Berarti kita milih-milih Guru kita lagi begitu Ikutin aja Aku sukanya zikir lembut Yaudah Kamu gak usah datang Ikutinnya Ikutin guru kita yang sudah Sudah menterbiah Murabi kita Maka al-mursyid itu Nama lainnya Murabi Murabi Apa arti Murabi Yang mendidik Secara rohan Beliau ini Bertiga boleh dipanggil Buya Murabi 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 Semuanya Jadi nanti ada Hayatul Murabi Ada Dewan Murabi Mereka-mereka Itulah Murabi Itu nama lain dari Mur Shit Apa ciri-cirinya Kenapa emang Muzali pilih ini Lapasnya begini Beban mereka Lagi zikir Gak ada Enjoy Udah begitu Belum zikirnya Udah enjoy Belum zikirnya Masih pegel Pegel kaki gak apa Tapi hatinya Jangan pegel Oke Jadi tidak hanya Datang hari Selasa Ke ribat Datang juga hari Jumat Kecuali Buya Belum izinin Tanya Karena sudah Gak muat juga Katanya Nanti Kita ada zikir Di Jati Keraman Itu tempatnya Juga luas Insya Allah Nanti Senin Biasanya Nanti kita buat Insya Allah Minimal saya Sekali sebulan Datanglah Ketempat itu Selalu Selalu datang Kadang-kadang Kalau lagi Halnya bisa Lebih dari sekali Doa aja Halnya banyak Enak banyak Ciri-ciri Orang yang Di akhirat Lebih berat Nama Allah Atau sorga neraka Kira-kira Kalau orang hari ini Nyebut nama Allah Sudah biasa Akhirat Dia Sudah enak Jalan Orang tidur Dia ngaji kitab Ma'rifatullah Itu orang Beban tidurnya Sudah hilang Dia sudah menemukan dirinya Sebenarnya Makanan kolbu kita Zikrullah Makanan kolbu kita Ilmu Makanan ruh kita Ma'rifatullah Orang sudah menemukan Begitu Di sini Dia Nggak ada beban Zikr Nggak ada beban Haji Nanti di sana Di akhirat Walaupun dihisap Dia udah biasa Jangankan engkau Hai malaikat mizan Malaikat hisap Nama Allah Yang lebih berat darimu Aku pikul Ini hadis Tidak sampai Derajat sahih Tapi maknanya sahih Aku menghadap Kepadanya Dengan wajahku Lalu aku berkehendak Memberikan sesuatu hadiah Kepada mereka Awaluma u'tihim Yang pertama Aku berikan kepada Orang-orang ini Yang dia sungguh-sungguh Berzikir Ini Nabi yang ngasih hadiah Karena Allah yang memberi Tapi yang bagi-bagi Nabi Muhammad S.A.W Apa yang dibagikan Nabi Aku akan tembuskan Ukir nama Allah Di dalam kolbu mereka Itulah yang disebut Dalam bahasa Persia lama Naksyaban Jadi Naksyaban diambil Dari lafaz-lafaz ini Kalau kolbu sudah bercahaya Kolbu ini Dia langsung berhadap Dengan loh mahfuz Loh mahfuz Berisi tentang cerita Masa lalu Dan masa depan Maka dia diizinkan Allah membaca Masa lalu Dan membaca Masa depan Dengan izin Itulah metodologi Ramal Para Nabi Jadi Nabi Meramal Beda Dengan Antum Meramal Beda Dengan Tim survei Meramal Ya kan Sekarang banyak Survei-survei Beda Ramalannya Beda Kenapa Karena kolbunya Sudah memantulkan Kolbu kita Sebenarnya sudah ada Itu kelihatan Cuma gelap Nggak bisa ditembus Loh mahfuz Tetap Nggak berubah Tapi kolbu kita Belum terang Sehingga dia Tidak bisa melihat Yang itu Ya Oleh karenanya Mau Zikrullah Jangan kurang Semalam Zikirlis Seribu Nyebut nama Allah Allah Lebih afdal 2.500 Lebih afdal 5.000 Lebih afdal Tak terhingga Angka itu Cuma latihan Zikrullah itu Semestinya Zikron Zikir sebanyak-banyaknya Bukan angka Itu yang penting Tapi sebelum Zikir seribu Jangan zikir dulu Tunggu dulu Ambil dulu Talkinnya kebu ya Udami atau Mursid Dimanapun kita tinggal Ya Nggak mesti Talkin ke kita Nggak Kita punya Adab juga kok Kita nggak akan Ambil murid orang Solor sudah Ditalkin Masyeikh Masih hidup Masih sehat Masih seger Lanjut Zikir Masyeikh itu Ngaji aja Sama kita Suluknya Masyeikh itu Kita perkuat Dan saya Punya Punya tugas Salah satunya Memperkuat Majelis-majelis Zikir Majelis-majelis Tariqor Itu perintah Dari guru-guru kami Kamu Kuatkan Majelis saudara-saudaramu yang lain Bagaimana caranya Buka majelis Yang membuat Orang tambah ramai Ngaji ke Majelis-majelis Tariqor Semoga Yang kita lakukan ini Bagian daripada itu Menutup Sebelum Lanjut ke Bagian ini Beliau Kemudian mengatakan Fa'idhan madkhalu Hada kullihi Hual babu Dakhil Minil qalbi Alladhi yanfadhu Ila alamil ghaibi Wahua Alamul ilahi Oh Ngeri ini bahasanya Wa qad qala Ba'duhum Minil qalbi Ila al-ghaibi Ruzuna Gimana narjemah ini bu ya Sesungguhnya Tempat masuk Daripada semua itu Nur tadi Alam gaib tadi Itu tidaklah Bab yang Di luar Tapi bab yang di dalam Bab yang di luar itu ini 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 Nih Lisan Hidung semua Itu bab Kolbu yang Yang zahir Bab yang di dalamnya Dia juga bisa melihat Dia juga bisa menyentuh Dia bisa mendengar Dia bisa merasakan Itu Itu disebut Al-bab Ad-dakhil Pintu di dalam Ya Minil qalbi Di dalam kolbu Alladhi yanfadhu Yang aksesnya Terbus ke alam Gaib Terowongannya Masuk ke alam Gaib Kan katanya Ke Gaza itu Sulit sekali masuk Kalau secara resmi Yang aman Ke resmi Yang gak aman Lewat Terowongan Bisa Cuma Antum ya Bahaya Kita gak Menolak itu Tapi itu bahaya Kalau bisa menjaga Keamanan Silahkan Tapi kalau yang ini Legal semua ini Ya Yang ini Terowongan legal Terowongan di dalam Kolbu Inilah disebut Alam Gaib Dia juga disebut Alam Ilah Ada loh istilah Begitu Alamnya Tuhan Ngeri gak bahasanya Alam Ilah Ada istilah Begitu Bia Ini Alamnya Kalau bahasa Lainnya Alam Lahut Alam apa Lahut Alam Ketuhan Jadi yang diajarkan Bu Yaldomi Alam Nyata Alam Malakut Alam Jabarut Alam Lahut Itu bukan Tasawuf Falsafi Bro Itu Tasawuf Sundi Tasawuf Ahlus Nahwal Karena banyak juga nih Pendatang baru Ngomong begitu Kalau yang pakai Jabarut Jabarut Tasawuf Falsafi Mana ada Tasawuf Falsafi Falsafah pakai Akal Tasawuf Pakai kolbung Nggak nyambung Mana nyambung Akal Nyambung ke Alam Malakut Akal Nggak bisa tembus Ke Alam Malakut Apalagi ke Alam Jabarut Apalagi ke Alam Lahut Ada orang Sembarangan Ngomong gitu Dan nggak takut Dihisap Coba Ya Na'udzubillah Mindalib Barangkali Begitu Teman-teman Ya Boleh maaf Sudah mau Dikata-katai Semoga Allah Subhanallah Mengampuni saya Dan Muhammad Kita semua Dan silah Alif Torekoh Kodiria Dikata-katai 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 Dikata-katai